Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Di Indonesia, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main yang bertujuan untuk mengatur pola hidup manusia. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang ilmu hukum, tentu saja kita membutuhkan lembaga pendidikan yang membuka program studi hukum itu sendiri. Untuk membahas lebih lengkap mengenai ilmu hukum, saat ini telah hadir di studio yaitu Bapak Agus Rianto, selaku dosen program studi ilmu hukum Universitas Putra Batam. Nah, Bapak Agus Rianto, selamat datang. Ya, terima kasih. Ini enaknya saya manggil apa nih Pak? Pak Agus, boleh ya? Oke. Pak Agus, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Nah, Pak, selain kesibukan Bapak ngajar di Universitas Putra Batam, itu kesibukan Bapak yang lainnya apa aja itu Pak? Ya, selain di kampus, saya sebagai praktisi, tepatnya sebagai notaris. Notaris saat ini kedudukan saya di Tanjung Pinang. Tapi kalau sebagai notaris, wilayah kerjanya itu seprovinsi kepri. Pak, kan kita ini mengenal banyak cabang ilmu saat ini Pak. Nah, menurut pendapat Bapak ini, ilmu hukum itu sendiri itu artinya apa Pak? Ya, kalau kita belajar di Fakultas Hukum, di semester 1 itu ada namanya mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, di situ sebenarnya kita pelajari yang awal-awal ya, yang basic-basic mengenai hukum, termasuk mengenai apa itu hukum. Ya, sebenarnya menarik. Pakar-pakar ilmu hukum itu sampai saat ini tidak ada kesepakatan itu apa itu hukum, pengertian hukum yang disepakati oleh para ahli hukum, para pakar hukum itu tidak ada. Jadi, misalnya Profesor A bilang hukum itu ini, Profesor B mengatakan hukum ini, ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi secara ringkas bisa kita katakan bahwa hukum atau ilmu hukum itu adalah suatu ilmu, artinya dia sudah mandiri ya, bukan mengikut kepada ilmu yang lain. Suatu ilmu yang berisi aturan-aturan atau kaedah-kaedah untuk mengatur tata-tata masyarakat. Pak, yang bikin mahasiswa tertarik untuk mempelajari hukum itu apa, Pak? Ya, kalau saudara baca atau saudara perbandingkan ya, di beberapa kampus, sekarang keinginan atau minat mahasiswa itu untuk belajar di bidang hukum banyak sekali. Bahkan mungkin di beberapa kampus yang saya lihat kemarin di Jawa misalnya atau di Sumatera, mahasiswa hukum itu bisa ribuan ya, bisa banyak sekali di satu kampus. Artinya, memang minat mahasiswa itu banyak. Saya tidak tahu mengapa, mungkin ya, mungkin sekarang kalau kita baca berita atau lihat di televisi gitu ya, itu isu-isu hukum kan banyak ya, misalnya ada korupsi, itu pasti kaitannya ke hukum. Kemudian misalnya ada sengketa pertanahan ya, kemudian pemilu, sebentar lagi kan 2019 sudah pemilu nih, pemilu itu pasti ada aspek hukum ya, hukum apa itu nanti hukum tata negara. Jadi, hukum itu kan banyak cabang-cabangnya ya, jadi jangan kita mendefinisikan hukum hanya satu hukum gitu aja enggak, tapi ternyata dia cabangnya banyak. Ada hukum tata negara misalnya. Hukum tata negara itu lebih untuk melihat, apa namanya, mempelajari aspek-aspek tata negara. Hukum tata negara misalnya tentang pemilu dan seterusnya. Jadi, sebenarnya menarik sebenarnya kalau kita belajar hukum. Banyak aspek ya, ada hukum pidana, hukum perdata, kalau yang berkaitan dengan ini kan yang belum lama terjadi ya, ada pengungsi yang kemudian di Indonesia, apa namanya, kekurangan mata dan seterusnya, itu siapa yang mengurusi ya? Itu ada hukum internasional. Nah, Pak, asal dari hukum itu sendiri bagaimana, Pak? Asal hukum. Hukum itu dari mana gitu ya, mungkin pertanyaannya ya. Saya kalau dari teori, hukum itu berasal dari mana? Dari masyarakat. Jadi, ada istilah di dalam bahasa latin ya, upi societas, upi use. Di situ ada masyarakat, di situ ada hukum. Tapi, itu adalah hukum yang sifatnya duniawi ya. Ada juga hukum yang, kalau kita kan pernah membaca atau mendengar namanya hukum agama atau hukum Tuhan gitu ya. Kalau hukum Tuhan berasal dari mana? Tentu dari Tuhan ya, dari Allah SWT untuk mengatur manusia yang ada di dunia. Fungsi dan manfaat dari hukum itu apa, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita mempelajari hukum ya, ini seperti teknik-teknik untuk mengatur, menjaga tata tertib dalam masyarakat. Jadi, manusia yang sebagai obyeknya diatur oleh hukum, supaya apa? Supaya manusia satu dengan yang lain itu menjadi tertib. Kalau sudah tertib gimana? Ya, nanti kan tujuan, negara kan memiliki tujuan ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih makmur, misalnya lebih adil, dan seterusnya itu lebih mudah untuk dicapai. Perkembangan dari ilmu hukum tersebut, apa itu, Pak? Bagaimana? Ya, sekarang hukum ini sangat dinamis ya. Sangat dinamis sekali. Aspek-aspek ilmu hukum sangat dinamis. Ini misalnya ya, kita sekarang di Batam. Di Batam ini, ada permasalahan hukum yang sangat berat ya. Misalnya terkait dengan hukum pertanahan. Para investor itu menginginkan adanya jaminan kepastian hukum terkait misalnya dengan tanah. Tetapi di Batam ini mungkin ya, karena ada permasalahan di masa lalu, sehingga masalah pertahanan itu sampai sekarang belum selesai. Kalau di zaman yang sebelum-sebelum ya, mungkin orang atau investor mengurus izin-izin berkaitan dengan tanah itu bisa cepat. Bisa seminggu atau maksimal satu bulan, dua bulan. Sekarang bisa lebih dari enam bulan. Bahkan lebih dari satu tahun itu mungkin yang membuat masyarakat menjadi apa, terutama investor ya. Sekarang ragu-ragu, ini Batam ini seperti apa, kok bisa seperti ini. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang hukum nih Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak sistem hukum di Indonesia ini? Ya, sistem hukum di Indonesia kita lihat dari sejarah dulu ya. Jadi kalau hukum Indonesia seperti kita mungkin dulu pas sekolah kita baca ya. Dulu Indonesia itu dijajah oleh Belanda hampir 3,5 abad loh. Jadi mau tidak mau, hukum kita itu ya mengkopas, copy paste apa yang ada di Belanda. Jadi hukum Belanda dibawa oleh penjajah ke Indonesia. Jadi sistem hukum kita itu sebenarnya kalau bisa dikatakan 90% atau 80% itu dari Belanda. Tapi sekarang sudah banyak ini ya, sudah banyak revisi, sudah banyak terjadi perbaikan, penambahan dan dinamika. Perbedaan dari hukum Indonesia dengan negara lain itu bagaimana Pak? Ya kalau kita lihat dari teori, sebenarnya hukum itu dibagi menjadi 4 jenis atau 4 sistem hukum. Ada Anglo-Saxon namanya ya, ada Common Law, kemudian ada hukum adat, ada lagi hukum agama, hukum Islam misalnya. Indonesia seperti apa? Indonesia masih karena kita banyak dari mengambil sistem dari Belanda, makanya kita menganut hukum yang civil law. Atau berasal dari negara jajan ya, dulu dari Belanda, Belanda dari Perancis dan seperti itu. Ada tantangan nggak dalam Bapak mengajar mahasiswa? Oh iya pasti. Sekarang apalagi kalau sudah ada jajan ini ya, di ilmu sosial itu mungkin berbeda dengan ilmu teknik. Ilmu sosial itu siapa yang banyak atau sering membaca dia lebih pintar. Makanya saya kalau di kelas sering kepada mahasiswa ini, silahkan kamu baca sebanyak-banyaknya. Dari sumber mana saja nanti kita diskusikan di kelas. Jadi, dengan banyak membaca, tentu dia akan melihat banyak fenomena di luar negeri seperti apa, di Indonesia bagaimana, perkembangan hukumnya seperti itu. Tapi kan tidak semua mahasiswa itu suka membaca Pak. Itu buat yang tidak terlalu suka membaca itu mungkin Bapak punya... Ya betul, itu tantangannya ya. Sebenarnya tidak ada alasan mahasiswa itu tidak membaca. Saya pun dulu pas ketika mahasiswa ya diwajibkan membaca juga. Bahkan kita ada dengan kawan-kawan, kalau bisa satu hari seratus halaman misalnya seperti itu. Itu untuk memacu kita sebanyak-banyak ilmu yang kita serap seperti itu. Nah Pak, kita tahan dulu senyal, Pak. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang hukum dan sebenarnya ilmu hukum tersebut. Lalu bagaimana dengan program studi ilmu hukum di Universitas Putra Batam? Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton!